Hai guys welcome back to my channel aku Fania dan hari ini aku mau ngajakin kalian buat ke suatu tempat makan yang menurutku ini gak terlalu banyak orang yang tau ya tempatnya ini kalau aku ngeliat di google tempatnya ini tuh kayak asri banget oke gak usah lama-lama langsung aja kita kesana let's go Oke ini aku udah sampai tempatnya tadaaa jadi nama tempatnya itu kayo ene gak tau sih bacanya apa kayo ene kayaknya langsung aja kita masuk ya suasana disini berbeda banget dengan Restore Surabaya pada umumnya areanya dipenuhi pepohonan seperti suasana di cafe batu atau malang gitu padahal ini di Surabaya loh ini tempat cuci tangannya lucu banget kayak gini lokasinya ada di jalan raya graha family barat Surabaya nah disini halaman depannya cukup luas sampai bisa dibikin dekorasi dari kayu yang estetik gini bagus banget ya wow ini tempatnya keren banget sih guys asli oke sekarang aku mau pesen makannya dulu oh selamat menikmati oke jadi menu-menunya tuh kayak gini lebih ke masakan Indonesia gitu guys jadi ada tahu telur, nasi campur, ayam, pisang goreng, tempe, dan sebagainya ini aku pesen minuman mereka yang ice floral tea ukurannya satu pitcher gini bisa di-share untuk dua orang warna awalnya biru, dicampur ke es batu dan jeruk tipis nanti dia berubah jadi ungu cantik banget warnanya nah jadi ini tuh namanya floral tea dia ini bunga telang dipadukan dengan selai sama jeruk nipis gerasnya lucu banget ya kecil kayak gini terus rasa serainya berasa ya dia ini lebih menonjol rasa serainya hmm, seger untuk makanannya aku cobain beberapa menu mereka seperti tempe mendoang, pisang bakar, sama ayam bedong tambah nasi putih selamat menikmati selamat makan jadi ini aku nasinya setengah aja ayamnya tidak juicy, pol mari kita coba ini tipe ayam yang asin terus kayak rempah gitu kayak ayamnya apa ya jadi dia ini ayam goreng tapi dia itu kan biasanya ayam goreng kulitnya kering ya ini tuh enggak, dia tuh basah kayak full of rempah-rempah kayak gitu nasinya juga enak menurutku ya kayak pas banget gitu atasnya tuh ada kayak bawang gorengnya gitu itu cocok banget dimakan sama ayamnya ini enak banget serius ini enak banget serius sambalnya juga enggak terlalu pedas tapi sedap ya ini pokoknya ayamnya tuh kerasa banget lah rempah-rempahnya jadi ini kalau kalian mau pesen disini itu bisa yang satu ekor sama yang setengah ekor yang aku pesen ini yang setengah ekor cukup banyak ya ayamnya enggak terlalu kecil juga namanya itu ayam bedong ungkep mereka ada yang original sama yang goreng ini punya aku yang goreng enak guys oke ini aku mau coba tempe mendoannya jadi ada bumbu cocoknya gini siap makan bumbu petis ini main yang tajam ya petisnya ya biasanya aku selalu ini makan tempe mendoan tuh tipis dia ini termasuk agak tepel kulitnya juga enggak terlalu karing oke lah oke yang terakhir aku mau coba pisang bakarnya tadaaa jadi di atas pisangnya ini ada keju ada coklat ada dog coklat ya sama coklat strawberry enggak terlalu manis terus kan terus menurutku enggak terlalu caramelize gitu biasanya kan kalau dibagat kan kerasa caramelize gitu ya coklat strawberry-nya berasa banget oke lah oke aku lanjut makan dulu oke jadi ini aku udah selesai makan jadi tadi makanannya overall enak aku rekomen ke kalian yang ayam gorengnya tadi itu enak banget kalian harus banget cobain oke sekian dulu video aku hari ini semoga kalian suka jangan lupa like, komen, share, subscribe see you selamat menikmati